bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 menjadi penyempurna risalah Islam. Tidak ada Nabi yang membawakan muliaan semulia beliau. Tidak ada masa yang terbaik bagi umat manusia melainkan masa di mana beliau hidup. Islam yang beliau wariskan kepada kita sudah menjadi cukup furkon bagi kita untuk membedakan manahak dan batil. Sekalipun fitnah demi fitnah, menghalangi antara kita dengan Allah, menghalangi antara kita dengan jalan Allah, maka insya Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, semua fitnah itu dapat tertembus. Karena salah satu fitnah fungsi Rasulullah SAW diutus ketika adalah menimbulkan purkon dan juga memberikan bayan penjelasan. Maka tidak ada yang samar bagi kita sebetulnya apabila kita memandang kehidupan ini dengan kesempatan Al-Quran dan sunnah. Termasuk ketika kita memandang fitnah ada dajjal. Sungguh sering sebetulnya saya dan Ustaz Julkirfi Ali menerangkan tentang dajjal dan fitnahnya. Termasuk juga di Masih Dini. Namun tidak ada masalah kalau kita ungkap kembali untuk mericat kembali bayangan dan ingatan kita terkait dengan fitnah dajjal. antara dajjal dan fitnahnya ini adalah dua hal yang berbeda. Dimana fitnah dajjal muncul terlebih dahulu. Ada pun fitnah yang terburuk adalah fitnah ketika dia datang. Jadi dajjal ini akan datang manakala dunia betul-betul hancur karena fitnahnya. Maka di saat manusia putus asa dengan kehidupannya di saat manusia sudah bingung untuk melangkah di saat orang-orang yang beriman hanya aris kehilangan imannya di saat itulah dajjal datang. Dengan fitnah yang puncaknya. Fitnah yang pamungkas. Dan ketika dajjal muncul sihirnya ini mampu menepis siapapun yang lemah imannya. Bahkan siapapun kata Rasulullah SAW diperintahkan untuk pergi menghindari dajjal. Jangan sampai kamu berasa bahwa kamu bisa menghadapinya. Karena siapapun yang terkena fitnah dajjal di saat kehadirannya maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Sehingga dia menjadi pengikutnya yang setia bahkan akan bersama-sama dengan jadal di neraka. Memang ada nanti seorang pemuda yang kata Rasulullah SAW akan menghujah dajjal dengan keimanannya. Namun itu adalah pemuda yang terbaik imannya. Ya khadishyab imanan yaumaitin. Pemuda yang terbaik imannya pada saat itu. Dan dialah yang akan dibunuh oleh dajjal. Saya sempat berdoa kepada Allah mudah-mudahan itu saya. Tapi ternyata bukan. Ternyata bukan. Pemuda ini adalah pemuda dari Palestine yang perkiraan akan dibunuh di usia 20 tahun. Hari ini sudah ada dan dia sudah berusia 14 tahun. Dan pemuda inilah yang sedang diburu oleh Israel. Dan inilah jawaban kenapa Israel banyak memunuh anak-anak di Palestina. Anak laki-laki usia segitu di Palestina. karena dajjal yakin pemuda maaf Israel itu sudah yakin pemuda itu sudah ada. Ya itulah alasannya. Dan pemuda ini ada kemungkinan dibunuh di Madinah karena dia sedang studi di Madinah. Studi imu hadis. Baik kita kenalan dulu dengan dajjal. Sekali lagi karena saya sering terlalu sering membahas tentang dajjal sampai ada jemaah yang menyebut saya Ustadz dajjal. Itu landian. Saya kira sebutan yang salah. Baik Iwabillahirrahmanirrahim Allah. Siapakah dajjal ada banyak referensi yang bisa kita kaji terkait dengan dajjal ini. Kalau terkait dengan kitab saya lebih senang membaca kitab syarah muslim karya Sheikh Imam Manawawi. di syarah 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 suih muslim Syekh Anawawi ini banyak memberikan penjelasan yang update. Menurut saya cukup relevan dengan fakta kekinian. Kemudian juga ada kitab-kitab yang lain seperti kitab Nihayatul Alam Fil Fitan Wal Malahim karya Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah ada juga buku atau kitab Nihayatul Alam Kalian Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al Arifi atau buku yang ini juga dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Ini juga bagus menurut saya walaupun banyak ulama yang mempertentangkan. Namun saya tidak serta-merta menisbikan dan melemahkan beliau karena analisanya relevan dengan kekinian. Salah satu dalil terkuat untuk memandang kuat tidak hanya satu nas adalah jika dia terjadi di zaman kita. Fakta sejarah itu yang menguatkan sebuah nas. Baik dari semua itu saya coba rangkum saya coba rangkum menjadi kajian semacam ini. Siapa kata rajal dia lahir di Samirah. Semula saya bingung antara Samirah dan Samarah. Antara Samirah dan Samarah. Kalau Samarah ini ada di Irak. Ini ada Samarah yang dekat dengan Baghdad dia berada di walahi Irak. Walaupun memang Irak ini termasuk tempat yang Rasul pernah sebutkan akan munculnya tanduk setan. Dan juga termasuk fitnah yang akan datang dari sana. Al fitnah setah khudujumin hahunah hitnah akan datang dari air sana. Rasulullah mengurutnya ke Irak. Irak yang dimaksudkan apakah Samarah sempat saya kaji juga. Namun pada akhirnya saya berpikir ternyata Samirah ini adalah Palestina dan ada dikuatkan di dalam beberapa buku. Salah satunya buku ini. Dajjal ini lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Kayak saya lahir di Bandung Al-Bandungi. Seh An-Nawawi lahir Nawawi ini lahir di Banten Al-Bantani. Ada ustad dari Bogor Al-Buguri. Seperti itu. Kenapa dia sebesar Samiri? Karena lahir Rizal. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan Allah memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama dia diberikan umur panjang. Yang Zawla umruh ila yam misah ila akhir zaman. Dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya kecanggihan berpikirnya kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Kalau kita normal berarti dia enggak normal. Yang ketiga dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan Dajjal bisa melakukannya. Ini adalah yang hebatnya sihir Dajjal. Jangankan Samiri atau Dajjal. Saibaba saja pernah dengar Saibaba ya? Seorang manusia supranatural manusia yang lahir dari Desa Nilayam Putra Parti India Selatan dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal 20 diantaranya dia bisa. Itu Saibaba. Dan tahun 1995 Saibaba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur Indonesia Timur dalam kekeringan kayak sekarang nih. Kering ya? Ini mudah mulai musim kering nih. Saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun waspada. Karena sebelum Dajjal muncul akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahu'ala. Baik. Saibaba datang ke Nusa Tenggara Timur dia menghijakan kakinya 3 kali. Kakinya dihentakan begitu 3 kali. Lalu dia mengatakan kepada dia. Dia lemak khutaj. Hai air keluar engkau. Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada torren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah. Namun ini istidrat bagi dia. Diberi nama di tulisan di torrennya itu tulisan Saibaba Water Foundation. Itu tahun 95. Namun sekarang dia sudah mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah dia sudah mati. Dan dia sedang dipukuli oleh Malaikat Zabaniyah di kuburnya. Kamu ya yang ngaku Tuhan. Hobok-hobok dipukul sama Malaikat Zabaniyah. Baik. Jadi Dajjal bisa melakukan Samiri ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh pada Allah. Dia lahir dari termasuk Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Nabi Yaakub. Yaakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yaakub al-Islam. Teh Nabi Yaakub istrinya berapa Teh? Kok nanyanya sama Teh-Teh ini? Kang dengerin Kang. Nabi Yaakub istrinya berapa Teh? Nabi Yaakub istrinya empat. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan enam orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa al-Islam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Kalau Rahil istri yang kedua dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yaakub melahirkan dua anak. Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan dua anak. Kahit dari Ya'la melahirkan dua anak. Dam dan Naftali. Anak tertua dari Nabi Yaakub dari istri pertama bernama Robin. Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak. Inses. Adik dan kakak berzinah lahir ayahnya. Adik dan kakak berzinah lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu peluangnya dari dua ribu persetubuhan dalam keadaan menstruasi satu bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi. Tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ofum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor menstruasi. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam Musad Imam Ahmad ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia. Terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap hujan badai petir itu terjadi di malam dimana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah sejak lahir sampai usia lima tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang lima tahun air susu asik tidak ditetekan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekan itu hanya sebelah. Jadi ibu-ibu yang hamil yang menyusui upayakan dua-duanya disusukan. Karena apabila cuma satu saja yang satu itu yang akan terjadi peluang resiko besar resikonya terkena kanker payudara. Nah ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabarkan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya maka ayahnya menjadi single parent. Single parent apa single parent? Ya itulah ya single parent dibacanya parenting. Nah kemudian di tahun yang kelima maaf sejak lahir sampai lima tahun kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati. La yamutu wa la yahya. Nah maka di usia kelima tahun nah ini terjadi periswa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim berhala terbesar itu marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga ada kemungkinan memang namanya marduk juga. Berhala terbesar ini. Nah dia pindah ke pangkuan berhala terbesar tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi BAB dan BAK. Ya buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangsur bau pesing air didinya ngambil itu. Cek saya cek Bapak Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama Paganisnya muncul kurang makiyahina ulamanya. Ya ya asa bau pesing nah hanya pas dilihat kaget sang raja ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar marah murka itu sang raja itu anak kamu kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu yang telah menghina Tuhan kita kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan saya tidak memindahkannya bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya lalu siapa yang memindahkannya kan dia lumpuh nah sekali lagi kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi maka ayahnya dihukum mati pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya maka kemudian apa yang terjadi pada pola yang mati Allah dari data yang saya baca ini dari beberapa kitab tadi maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja dan pas diusia dia lima tahun itu Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas ya maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi maka Allah perintahkan Malaikat Jibril menghabisi mereka maka bangsa Samirah ini pun diratakan si Samiri karena masih balita ya Allah selamatkan dia lewat Malaikat Jibril diselamatkan dia dan ditempatkan leh di pulau ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan pulau Sokotra ini pulau Sokotra pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazira Arab kalau kita lihat Jazira Arab nah ini Jazira Arab kesana ke Saudi Arabia ini perbatasan Saudi Arab dengan Yaman Yaman Oman nah ini pulau Sokotra ini pulau tempat dimana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun ya dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di pulau Sokotra ini nah pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang kedelapan kan ada 7 keajaiban dunia ya yang kedelapannya tadinya ini namun karena dia terkait dengan Sami di Dajjal maka banyak negara yang mentangnya terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan nah sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berkreasi kesana namun karena posisi yang terpencil jarang orang mengikutinya para wisatawan jarang mengunjunginya padahal sesuatu unik termasuk binatang dan penghuninya itu unik-unik pohonnya unik-unik nanti kita lihat penumpang sekalian ya dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka ya ada juga yang menyebutkan The Jekil Island pulau Jekil Island itu bahasa barat kalau bahasa kitanya pulau Dajjal ya sama dengan pulau sedir ya itu juga The Jekil Island pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia hanya ada di pulau ini makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga yang disebut dengan jasasa jasasa binatang jasasa itu artinya mata-mata tajasa ya tajasu tajasusan wajasasatan artinya pemata-mata spy binatang ini bertumbuh besar dohmatun kabirah tugoti jismah ya asya'ar hatalannastati'an nefaruka'enna wajhuwa'enna dubru tubuhnya besar dipenuhi dengan bulu sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur mana wajah yang menghadap itulah wajah bila kau orang menghadap dengan dubur ya kan gak mungkin ya yang menghadap pasti wajah baik karena itu pulau ini pernah dilecalonkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang baru nah baik ini contohnya saya melihatkan keajaiban dan keunikan ini adalah padang pasir di pulau Sokotra ini padang pasir di pulau Sokotra ini burung salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Sokotra dan ini kepiting unik kepiting pulau Sokotra aneh ya kepitingnya seperti itu kayak Mr. Kreb Mr. Skreb di film apa Spongebob ini laba-laba langka di Sokotra mirip Tarantula dan ini pohon darah naga yang ada di pulau Sokotra juga pokoknya pohon-pohonnya unik arah-arh aneh pokoknya ini salah satu jenis pohon Dorstenia Sokotra dan ini juga pohon yang lain pohon Dendrosisayos Sokotra hal ini yang membuat Dajjal terinspirasi karena dia hanya menjumpai binatang dan tumbuhan langka flora fauna satwa langka di pulau ini ini menjadikan dia terinspirasi untuk menciptakan makhluk jangan salah Dajjal kecerdasan yang mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam iliset dan eksperimen hatta eksperimen yang mengilhami film hulek itu Dajjal bisa melakukan jangan salah bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasan Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu dia bisa terbang dan kecepatan terbangnya 5 km terbaca 5 km ada ya 5 km baik ini kering mungkin ya coba 5 km per sekon 1 detik 5 km 5 km dari sini kemana sakicep sakicep 1 kedip 1 detik 1 detik 5 km dari sini ke pastor lebih ya dari sini ke bukan ke pastor ke alun-alun cimahi satu kedip sudah ada di alun-alun cimahi satu kedip sudah ada di Tagog pada Larang satu kedip sudah ada di Raja Mandala satu kedip sudah ada di Ciranjang hanya dengan berkedip-kedip dia berkeling dunia kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin kata Rasulullah dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekot dan jarak dari satu telinga ke telinganya artinya setengah diameter atau diameter kepalanya keledai yang dia gunakan langsung menyebutnya keledai itu ada bauna ziro 40 hasta 27 meter diameternya itu 27 meter keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter kalau bukan piring terbang ini bisa 24 meter kan 27 meter bisa tidak bisa dan kecepatannya pun sama saya sudah mengumpulkan data di satu flash disk tentang UFO dan UFO ini pernah muncul di jalan di Ciberem flyover Cimahi Cimindi itu teman saya yang menjadi saksinya saya tanya pak kenapa terlambat kajiannya pak saya tadi meliput sesuatu yang luar biasa ada UFO bergerak di tempat dimana saya berjalan itu dari flyover flyover Cimindi bergerak dari arah Ciberem ke Tagog Cimahi cepat sekali luar biasa itu tahun 93 93 94 dan pernah meninggalkan jejak kopsir di Yogyakarta nah kopsir itu adalah jejak UFO yang menjadi isarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia bagi para konspirator dunia siapa para kalangan illuminati baik ya apalagi kemudian boleh saya berdiri baik karena saya harus mau balik kesana juga berikutnya apa di dalam Al-Quran Dajjal tidak disebut secara eksplisit Dajjal tidak disebut secara kot'i di dalam Al-Quran kenapa yang namanya fitnah tidak tidak disebut secara kot'i ada pun dibahas secara detail itu di dalam hadis maka posisinya sama kuatnya dengan Al-Quran karena fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga ada tiga fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama bayan tak'id apa itu bayan tak'id fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nasi yang ada dalam Al-Quran sebagai contoh di dalam Al-Quran ada kewajiban ibadah yang kedua fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tafsir bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran sesuatu yang tidak dibahas secara detail dalam Al-Quran dibahas secara detail di dalam hadis bahkan dirinci oleh hadis tafsir itu fungsi yang kedua fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tashri' bayan tashri' yaitu fungsi hadis dengan mentetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Allah hanya menyatakan Allah cinta kepada orang yang bertawabat dan mencintai orang yang membersihkan dirinya di dalam hadis Rasulullah memberikan syariat menggosok gigi bersiwak bersiwak lah kalian gosok gigi lah kalian karena bersiwak itu adalah sunahnya para Nabi dan Rasul jadi yang gosok gigi dia tidak mengikuti sunah Rasul baik nah itu di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri mulai ada nama Samiri disini nah di dalam Quran Surah Toha disebutkan di dalam beberapa ayat yang pertama ayat ke 83 dan 84 wa ma'ajalaka engkau mikaya Musa dan apakah yang membuat engkau tergesa-gesa meninggalkan kaum muhai Musa ketika ada sepuluh perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Ten Commandment oleh orang-orang Barat Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel di belakang bersama Nabi Harun Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah maka Nabi Musa menjawab Mereka ada di belakang ku ya Allah dan aku menyegerakkan diri padamu ya Allah agar kau segera aku ingin segera memenuhi perintah itu yang dijawab oleh Nabi Musa maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa ini dua ayat yang berikutnya Allah berfirman fa'inna fa'inna kudfatanna kawmaka mimba'dika wa'adallahu musamiri fa'inna maka sesungguhnya kami kudfatanna telah menguji kawmaka kawmuh Musa mimba'dika setelah kau tinggalkan wa'adallahu musamiri dan mereka disesatkan oleh samiri nah disini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan samiri yang dimaksud disini adalah dajal samiri yang disebutkan disini adalah dajal farajah Musa ila kawmi kudbana asifah maka kembalilah Musa kepada kawmunya dalam keadaan marah yang sangat marah marah yang berlapis-lapis sampai begitu sampai pada kawmunya hingga begitu sampai pada kawmunya itu Nabi Harun ditarik jengot nah hari mana berdiantep marah nena nyembah berhala nyembah patung aduh lah gitu atau bisa coplok kita jengot wahai saudaraku kenapa aku menarik jengotku jengotku seperti itu aku sudah memperingatkan mereka tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan samiri indahnya perkataan samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku wahai kakakku wahai saudaraku ya itu kata Nabi Harun maka kualah berkatalah Nabi Musa ya kawm ya alam ya adh kum rabukum wa adhan hasanan wahai kaum bukankah Allah telah menjanjikan peringat janji yang baik untuk kalian apakah janji itu terlalu lama bagi kalian atau kalian sengaja ingin ditimpa azab burka dari Tuhan kalian aku sudah mengatakan tunggu aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian sebagai janji Allah kepada kalian maka digambarkan Nabi Musa marah itu patung anak sapi nah patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri sekali lagi Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal dia punya kemampuan magic yang luar biasa dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun maka jika ada manusia yang luar biasa diantara kita itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal contohnya siapa David Copperfield David Mindfrank siapa lagi para para The Master jangan salah ada juga Raelian Rael Rael juga sama dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa sesuatu yang orang menganggap biasa tiba-tiba dia menjadi seseorang yang suar biasa supernatural luar biasa itu juga sama termasuk juga Saibaba pernah melihat Saibaba Bu? belum? baik kita lihat sebentar siapa Saibaba jangan kemana-mana tetap bersama saya setelah yang satu ini kita lihat Saibaba mudah-mudahan ada di sini coba lihat ada ada ini Saibaba ini ini dia Saibaba ada di sini Beberapa siri-siri Dajjal Ada pada saya Bapak Yang pertama Rasulullah S.A.W menyebutkan Apabila engkau melihat Dajjal maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota Saya berpikir mahkotanya seperti apa Jangan-jangan ini nih Brekele Itulah mahkotanya Oh betul loh jangan salah Rambutnya itu mahkota Dajjal Kemudian dari tatapan Aura tatapan matanya adalah sihir Maka siapapun yang terkena tatapan Pas tatapannya bertemu Itu maka dia ada dalam kendali Dajjal Hatinya ada dalam genggaman Dajjal Lihat mata saya Bapak Dan saya Bapak selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa Kata Rasulullah nanti Tiga warna Celupan warna merah orange, kuning dan putih Saya Bapak selalu menggunakan itu Para pengikut saya Bapak banyak tersebar seluruh dunia Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya Pemimpin Para pengikut saya Bapak disebutnya The Footy Pemimpin The Footy Indonesia Pengikut saya Bapak adalah Pemimpinnya Anan Krishna Pernah dengar Anan Krishna ya Masih hidup Anan Krishna? Anan Krishna ini adalah pemimpin Pengikut saya Bapak 20 ciri-ciri Dajjal ada pada saya Bapak Ada seorang photographer Yang biasa memfoto saya Bapak Setiap kali dicetak Gak apa-apa Kalau ini kan cuma film Bukan aslinya Cuma aslinya Bukan aslinya Orangnya udah gak ada kok Gak apa-apa Ya Nah photographernya ini Setiap kali mencetak Dari kamera film Dari kamera yang Dijepretkan ke saya Bapak Selalu muncul wajah Yesus Makanya berkata Wahai saya Kenapa setiap kali saya mencetak Poto saya Poto anda Di kamera saya ini Selalu wajah Yesus yang muncul Coba lihat Ketika diperlihatkan Itu reinkarnasi saya yang terakhir Kata dia Itu reinkarnasi yang terakhir Dan sebentar lagi dia akan datang Kapan? Ya Sekitar 8 tahun lagi Ya 8 tahun dia meninggal Tahun berapa? Kemarin 2000 berapa? Bukan 8 ya 18 apa 8? 18 jadi 2024 Ada kemungkinan muncul di tahun 2024 Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi Sudah siap? Kang Mau kapan kawin? Keburu dajjal nanti muncul Ya kalau dajjal udah muncul Nggak akan sempat Walimah Kang Teh Mau besok kawin teh? Kang Baik Gara-gara-gara saya sering mengatakan ini Undangan langsung datang Tiga macam Tiga arah tuh Undangan nikah dari pemuda Pas lihat Terima kasih Ustaz Saya nggak mau ketika saya menikah Dajjal keburu datang Oh enggak Itu versi saya Baik Nah kemudian Ada pesawat di Venezuela Ketika take off Baru 2000 atau 3000 kakian Itu terjadi turbulensi Ya pilotnya sudah pas rasa Saat itu Kopilotnya keluar Dan berkata Siapa diantara kalian Yang menjadi pengikut saya Bapak Ternyata pramugarinya Saya Cepet Berdoa untuk saya Bapak Minta kepadanya Agar dia menolong kita Maka dia kemudian Masuk ke ruangan tertentu Dia berdoa kepada saya Bapak Entah gimana doanya WC 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 Bablas Angin WC WC Bablas Angin Mungkin begitu ya Eh apa yang terjadi? Awan berkumpul Membentuk tubuh Saya Bapak Setengah badan Dan awan tadi bergerak Mengelambekan tangannya Maka seketika itu Pula turbulensi hilang Dan pesawat itu Normal kembali Dan bisa mendarat Di tempat tujuan Landing dalam keadaan aman Nah ini Saya Bapak Berikutnya juga Ya Masih terkaitan Saya Bapak Ada seorang janda Punya anak empat Dia datang pada Saya Bapak Dan berkata Wah saya Anda adalah Tuhan kami Anda Tuhan saya Saya seorang janda Sudah empat tahun Ditinggalkan oleh suami saya Saya punya anak empat Kami miskin saya Kami ingin merubah hidupnya Anda adalah Maha kaya Tuhan kami Tolong kami beri Karunia Saya Bapak Hanya menggerakkan tangannya Maka emas keluar dari tangannya Diberikan pada wanita janda tadi Ada seorang Syekh dari Arab Ingin menghujah Saya Bapak Ingat Rasulullah Pernah berkata Ketika kalian melihat Dajjal Lari menjauhinya Jangan kalian mendatanginya Karena sekuat apapun Hujah kalian Jika kalian tidak yakin Dengan keimanan kalian Kalian akan menjadi pengikutnya Akan ada seseorang Ketika Dajjal muncul Dia datang menghampiri Dajjal Dia menghujah dengan kemampuan pikirnya Eh ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia Ini terjadi pada Syekh Bapak Seorang Syekh dari Arab Saudi Maaf dari Timur Tengah Saya tidak sebut Arab Saudi ya Keceletot Datang menghampiri Syekh Bapak Syekh Bapak berkata begini Kamu ragu saya Tuhan kamu Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu Saya akan melakukannya Maka apapun yang diminta oleh Syekh tadi Syekh Bapak melakukannya Maka apa yang terjadi Syekh tadi menjadi pengikut Syekh Bapak yang setia Nanti-nanti Nah Baik kita masih bicara Syekh Bapak Penuh sihir kan Tatapannya ya Begitulah Dajjal Dajjal lebih dasar daripada ini Suatu saat Syekh Bapak pernah diundang ke Amerika Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika Kehilangan sebuah dokumen Dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Connor Jenderal Connor ini sudah meninggal Maka dipanggilnya Syekh Bapak Ketika Syekh Bapak datang Ke jasad jenderal Connor Dia menaburkan tepung Fibuti Nanti saya melihatkan tepung Fibutinya InsyaAllah Menaburkan tepung Fibuti yang langsung keluar dari tangannya Entah dari mana Maka dengan cara diusap Sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati Maka apa yang terjadi Jenderal Connor bangun Maka ditanya Di mana arsif itu Oh arsifnya di sana Dia pergi Diantar pakai mobil Dibukakan arsifnya Ketemu arsifnya Sudah ketemu arsifnya Plak dia Maut dia Itu jin yang masuk ke dalam tubuh jenderal Connor Kalau Nabi Musa AS menghidupkan Yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina Al-Baqarah itu nyata Nyata betul-betul hidup Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan Fadribuhu biba'diha Pukul dengan sebagian dagingnya Itu betul-betul hidup Sama Nabi Musa ditanya Man kotalaka siapa yang membunuhmu Culang-culang mana yang membunuh saya Oh itu Kotalani banu akhi Kotalani banu akhi Sudah gitu mati lagi Ya tuh Anak-anak saudaraku Keponakanku yang membunuh saya Sudah gitu mati lagi Nah dia pernah melakukan Apa yang semacam hal itu ya Jenderal Connor bangun Kemudian ada hal yang menarik lagi Terkait dengan saya bapak Saya coba perlihatkan Tepung Fibuti yang dia keluarkan Yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta Menyembuhkan orang yang Membangunkan orang yang sudah mati Tapi sekali lagi Ini biiznillah Dengan izin Allah Allah mengizinkan kepadanya Untuk melakukan itu Sebagai sebuah Istidraj Apa istidraj? Rangsangan Apakah dia mau bertobat Atau kembali kepada Allah SWT Sebelum ini muncul Ya ini agak lama Coba saya ulang kembali Eh muncul Nah ini saat saya bapak Sedang membersihkan patungnya Lalu dia mengeluarkan tepung Fibuti nanti Dia mengeluarkan emas Ini tepung Fibutinya Seseorang berani menjual rumahnya Menjual mobilnya Demi mendapatkan tepung Fibuti Walaupun hanya setidik saja Dapat dilihat Tepung itu gak habis-habisnya Inilah sihir dia Ya Coba yang lain Coba saya lihat Nah ini Dia ketika meluarkan emas Itu tepung Fibuti yang dia keluarkan Ini ketika masih muda Rasulullah Rasulullah Saya menyebutkan Samiri atau Dajjal itu Dia mandul Tidak suka kepada lawan jenis Dan dia tidak menikah Termasuk Saibaba juga sama Dia ngejomblo seumur hidup Ya Dan dia sudah mati Baik Ibrahimah Nah kemudian kita kembali ke kajian kita Waktu kita masih ada Sampai jam berapa Sampai maghrib Ya Nah Nabi Musa marah kepada Saibaba Eh maaf Kepada Saibaba Kok jadi Saibaba Nabi Musa marah kepada Sam Samiri Maka kudan Samiri pun Diusir sama Sama Nabi Musa Ya Kau ala berkata Nabi Musa kepada Samiri Fama khat bukaya Samiri Ya Maka apa yang mendaram Untuk melakukan itu Hai Samiri Saya lupa Saya cerita dulu sebentar Ya Sebetulnya nanti ada itu Pembahasannya Tapi Nabi selet keberapa Nah Samiri Sejak dipindahkan ke pulau Yaman Yang tadi dinamakan Pulau Sokotra Ya Disana Dia tinggal dari usia Lima Sampai seratus tahun Kerjaannya adalah Bangun Makan Minum Tidur Bangun Makan Minum Tidur Bangun Makan Minum Tidur Begitu sampai usia Seratus tahun Samiri Dia tidak melakukan Aktivitas lain Ketika dia bangun Malaikat Jibril sudah Menyiapkan makanan Dan minuman Di sampingnya Dimakan dia Kadang Menunya macam-macam Ada Pecelele Tutup Oncom Cobek Belut Macam-macam Minumannya macam-macam Ada tehtarik Bajigur Kopi radik Kopi radik Itu menu-menu saya Itu semua menu-menu saya Ya saya nyebutin Apa yang saya tahu Ya Nah Sampai usia Seratus tahun Baru dia melek Baru dia sadar Memikirkan tentang dirinya Di mana saya Ternyata saya Sudah sebesar ini Tapi tidak ada Siapapun Kecuali dia Dan binatang Jasasa Binatang Jasasa Allah ciptakan Allah lahirkan Berbarengan dengan Lahirnya Samiri Karena tugasnya adalah Untuk mematamatai Samiri Maka disebut Jasasa Pemata-mata Dan dia menghilang Berbarengan dengan Menghilangnya Dajjal Dan akan muncul lagi Berbarengan dengan Munculnya Dajjal Nanti pembahasan kita Sampai kepada Tanda-tanda Dajjal akan muncul Kapan Dajjal muncul Ada tanda-tandanya Ya nanti ada pembahasannya Baik Nah Malaika Jibril Selama Samiri tidur Dia memegang pena Nah penanya ini Tidak seperti pena kita Ada merek Merek Roxy Pena merek apa lagi Big Merek apa lagi Standar Bukan ya Nah snowman Bukan Tapi penanya itu Kayak tongkat sihir Nah itulah kenapa Tongkat sihir pendek itu Selalu seperti itu Kayak Harry Potter Potter apa? Harry Potter Nah dia punya tongkat Nah tongkat itu Sebetulnya adalah Pena yang digunakan Malaika Jibril Menuliskan beberapa Penel Prasasti Yang isinya adalah Pelajaran akidah Tauhid untuk Samiri Nah ini dibahas Di bukunya Muhammadisadaud Ya cuma Muhammadisadaud ini Banyak ditentang Sekali lagi oleh para ulama Namun Menurut saya Kita lihat Kebenaran Muhammadisadaud ini Apabila realita kita Hari ini Sesuai dengan analisanya Insya Allah Nah pena inilah yang kemudian Diambil oleh Samiri Dengan pena inilah dia Mampu melakukan apa yang dia inginkan Ya Dan dengan pena itulah Dia membuat patung anak sapi Ya Bagaimana caranya Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70 ribu orang Yang menyelamatkan diri dari Mesir Dari kejalan Fir'aun Sampai ke Padang Tih Dan ke Palestina Itu 70 ribu orang Include di dalamnya Nabi Musa Nabi Harun Dan Nabi Yusha bin Nun Atau Nabi Joshua Kata orang Kristen Ya Nah Maka dia Mampu Mempengaruhi beberapa orang Dari pengikut Nabi Musa Maka mereka Mengeluarkan perhiasan mereka Dimasukkan pada kuali Dibakar Nah perhiasan itu pun Dibentuk dengan kemampuan magicnya Menjadi patung anak sapi Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu Dan berkata Aku Tuhannya Musa Dan Musa telah lupa Maka sujudlah mereka kepada patung tadi Maka bertanya Nabi Musa Wa makhat buka ya Samiri Apa yang membuat kamu Mendorongmu melakukan hal itu Ya Samiri Kamu menyesatkan kaumku Dan menyembah patung yang kau buat itu Ya patungnya diambilkan Sama Nabi Musa Dihancurkan Puk Dihansurkan Udah pecah Pecahannya diambil Dibakar Ya dibakar Kemudian dibuang ke laut Merah Ya Aku mengetahui apa yang Tidak mereka Aku melihat apa yang Tidak mampu mereka pandang Mereka lihat Maka aku mengambil Sesuatu dari bekas Sang utusan Rasul disini maksudnya Malaikat Jibril Asari ini adalah bekas Malaikat Jibril Yaitu penak tadi Ya menurut ahli tafsir Fanabastuha Wakadalika Sawalat Li Nafsi Ya Aku mengambil Segenggam dari jejak Rasul itu Dan aku melemparkannya Dan demikianlah Nafsuku membujuknya Ya Dengan penak tadi Dia ambil tanah Yang menjadi jejak Nabi Malaikat Jibril Malaikat Jibril Jejaknya diambil Dimasukkan ke kuali Maka dibentuk Dengan kemampuan Dengan keinginan dia Melalui penak tadi Ya Makamudian apa yang terjadi Nah ini kata Nabi Musa Kala Nabi Musa berkata Fadhab Pergi kamu Fa'innalaka fil hayati Antakula la misasa Sesungguhnya Hakmu Di dalam kehidupan dunia ini adalah La misasa Jangan kau sentuh aku Ya Jangan kau sentuh aku Artinya Jangan ada yang berani Menyentuh aku Karena sekali Menyentuh aku Kata Intinya begitu Maka dia akan terkena oleh sihirku Maksudnya Pergilah tinggalkan aku Biarkan aku berbebas Semaunya Semaunya Itu kata Kata Si Samiri Wa innalaka mu'idan Lantukhlafah Sesungguhnya Engkau akan mendapatkan Janji Allah Yang tidak akan Pernah terselisih Artinya janji Allah Itu pasti terjadi Atas dirimu Wangsur ila ilahika Baka lihatlah Tuhanmu Yang kamu tetap menyembahnya Tuhan yang kau sebut tadi Yang tetap tadi kau Puja-puja Akan saya hancurkan Dan akan saya bakar Dan akan saya buang ke lautan Itu kata Nabi Musa Ya kita persepat Nah Kemudian apa yang terjadi Nabi Musa hanya mengusir Si Samiri Tidak dimembunuhnya Sementara kaum Nabi Musa Yang menyembah patung Anak sapi ini Harus bertobat Dan taubatnya Dibunuh oleh orang Yang beriman Yang tidak menyembah Patung anak sapi Jumlahnya ribuan Maka mereka Yang menyembah Patung anak sapi Karena disesatkan Samiri ini Dalam keadaan Merunduk begini Untuk dipenggal Kepalanya Yang masih hidup Mereka Enggan Enggak mau dipenggal Maka melawan Maka terjadilah perang Dengan sesama Umat Nabi Musa Disitulah Nabi Musa Berdoa kepada Allah Ya Allah Cabut hukuman ini Dari engkau Ya Allah Andaikan kau Tuntaskan hukuman ini Maka habis Umatku Ya Allah Maka hukuman itu pun Dihentikan Dan Allah Mengampuni Mereka yang telah Bertobat Dan Allah Memberikan pahala Kepada orang beriman Yang meninggal Gara-gara Melaksanakan hukuman tadi Ini ada dalam Tafsir firman Allah Dalam Quran Surat Al-Baqarah Gimana terusnya Nah itu Faktulu Angfusakum Ayat ini dikeluarkan Ketika Nabi Musa Berfirman Bertobatlah kalian Kepada Tuhan Yang menciptakan kalian Dan bunuhlah Diri kalian sendiri Maksudnya Bunuhlah mereka Yang menyembah Patung anak sapi tadi Coba Yang menyembah Patung anak sapi Gara-gara disesatkan Samiri Dibunuh taubatnya Samirinya tidak dibunuh Tapi cuma diusir Jika ada orang Yang ingin mengangmu Katakan Lami sasa Jangan kau sentuh aku Kenapa diusir Tidak dibunuh Karena yang membunuhnya Adalah Nabi Isa Salam Di akhir zaman Maka sejak saat itulah Samiri Mengembara Dari satu negeri Ke negeri yang lain Maka bertemulah Dengan para Nabi Sesudah Nabi Musa Hatta Dengan Nabi Isa Alisalam sendiri Dan dia berganti-ganti Nama Berganti-ganti Kostum Terkadang dia Mengaku sebagai High Glender Ya Nyambung ya Seperti itu Nah di zaman Nabi Isa Alisalam Dia berganti Nama Menjadi Judas Iskariot Dia masuk Ketengah-tengah Umat Nabi Isa Alisalam Yang saat itu ada 12 orang Bagaimana Nabi Isa Bisa mendapatkan teman Nah mulainya begini Saya cerita Nabi Isa Boleh Karena cerita dajjal Tidak terlepas dengan Cerita Nabi Isa Nabi Isa ini Lahir dengan Sederet mujijat Allah SWT Ya Di antara mujijatnya Adalah ketika Nabi Isa Berbicara dalam buayan Di saat orang-orang Menuduh Siti Mariam Berzina Ya Hey Mariam Hey Uhtah Harun Hey saudarinya Harun Sesungguhnya Ayahmu bukanlah Seorang Menzina Dan ibumu juga Bukan seorang pelacur Lalu kenapa Engkau melakukan Apa yang tidak Mereka lakukan Ya Siti Mariam Tidak berkata-kata Karena sudah Diperintahkan oleh Malekat Jibil Atas perintah Allah Ya Katakan kepada Manusia Ini nadartuli Rahmani Sauman Falam ukal Lima liyuma Insia Itu kata Nabi Siti Mariam Aku bernazar Kepada Tuhanku Yang maharahman Kalau aku Tidak akan berkata Kepada siapapun Maka hari ini Aku akan saum Tidak akan berkata Kepada seorang pun Lalu siapa yang akan Menjawab pertanyaan kami Siti Mariam Menunjukkan isarat Dengan matanya Kepada Nabi Isa Al-Islam Yang masih dalam Buayannya Yang baru beberapa jam Dilahirkan Lihat aja anak saya Dengan isaratnya Begitu ke mata Apa maksudmu Apa kau Untuk mempermainkan aku Maka tiba-tiba Nabi Isa Al-Islam berkata Ya Nah Bersabda Nabi Isa Banyak halbar Ini adalah surat Al-Imran Sampai empat puluhan lah Kalau tidak salah ya Nah terkait dengan Ayat itu Maka orang-orang pun Mempercaya Nabi Isa Nah sejak saat itu Siti Mariam Bertahanus Di Masjidil Aqsa Di paling bawah Kalau sekarang Paling bawah Sudut paling timur Pojok Itu ada Mihrab Siti Mariam Nah sementara Nabi Isa Al-Islam terkadang Diasuh oleh Nabi Zakaria Yang saat itu Sudah memiliki Nabi Yahya Antara Nabi Isa Dan Nabi Yahya Hampir satu usia Satu angkatan Satu bayang Maka ketika ada Kajian di Betul Maqdis Nabi Isa Dan Nabi Yahya Dibawa Nah saat itu Terjadi konspirasi Yang dilakukan oleh Para pendeta Sanhedrin Para pendeta Sanhedrin Inilah mereka Yang memalsukan Taurat menjadi Talmud Dan merekalah Yahudi Talmudian Ketika mereka Menyampaikan Talmud Yang mereka Klaim Taurat Nabi Isa Yang masih kecil Narekel Karena Bangku Protes Kepada para pendeta Tadi Wailun lakum Indakum Tuharifun Al-Kalima Ammawadih Ammawadih Sungguh Celaka Kalian Kalian telah Merubah Taurat Dari tempatnya Taurat Yang kalian Sebutkan Tadi Tidak Begitu Taurat Yang asli Begini Kaget Pendeta Sanhedrin Ya budak Benar Oke ngomong Berpuluh-puluh Tahun Ceramah Kita Tidak ada Yang mendebat Dan tidak ada Yang tahu Apa yang kita Lakukan Dari kali ini Hari ini Ada yang mendebat Kita Ada yang Mengkritisi Kita Jangan Mengkritisi Budak Letik Wah Setiap kali Pendeta Sanhedrin Ceramah Setiap kali Itu pula Nabi Isa Mendebat Mereka Mengkritik Mereka Menyanggah Mereka Membantah Mereka 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 Para pendeta Sanhedrin Marah Besar Kepada Nabi Isa Maka Terjadilah Rapat Penting Saat itu Ceraka Kita Kalau Anak Ini Dibiarkan Tekor Kita Kanyahuan Bohong Nah Orang Kuma Itu Bunuh Anak Ini Eh Tunggu Tidak boleh Kita Membunuhnya Kalau Kita Membunuhnya Lalu Bagaimana Kita Kita Akan Kehilangan Posisi Sebagai Pesuruh Tuhan Tenang Gampang Kita Bunuh Dia Dengan Tangan Orang Lain Caranya Gimana Dibuatlah Doktrin Tuhan Bingung Cerita Ini Samiri Tau Samiri Hafal Peristiwa Ini Karena Dia Puna Pendamping Dari Bangsa Jin Tadi Saya Belum Selesai Boleh Dikat Dulu Cerita Ini Kita Dikat Dulu Cerita Ini Ketika Di Pulau Itu Sebelum Bertemu Dengan Nabi Musa Samiri Di Pulau Itu Yang Hanya Tinggal Jasasa Binatang Jasasa Ini Memberikan Beberapa Hal Kepada Si Samiri Coba Saya Lihat Salah Satu Isi Panel Ada Beberapa Panel Yang Diperlihatkan Oleh Nah Ini Allah Azza Bajallah Menciptakan Binatang Berbicara Yang Bernama Jasasa Dia Dimana Lahirnya Ajalnya Matinya Sama Dengan Ajal Dajal Begitu Pula Muncul Dan Menghilangnya Binatang Inilah Mengajarkan Akidat Tauhid Kepada Samiri Muda Pelajaran Ini Kononnya Ditulis oleh Jibril Dalam Bentuk Panel Panel Atau Prasasti Isi Panel Satu Yang Ditulis oleh Malika Jibril Panel Satu Berisi Kalimat La Ilaha Tidak ada Tuhan Selain Allah Ini Dijelaskan Oleh Binatang Jasasa Yang Kedua Panel Kedua Berkata Allah Wahid La Shariqalah Allah Maha Esa Tidak ada Sekutu Bagi Allah Itu Dijelaskan Juga Oleh Binatang Jasasa Ini Binatang Jasasa Ini Sekali Lagi Dia Bertubuh Besar Kategorinya Adalah Kelasnya Itu Mamalia Genus Mamalia Cuma Saya Tidak Tahu Nama Spesies Apa Sebut Saja Ava Ava Yip Yip Naik Terbang Tahu Masih ingat kan Pada tahun 2017 Akhir Dari bulan Agustus Di Filipina Ditemukan Binatang Seperti ini Ciri-ciri Binatang Ini Nyaris Sempurna Seperti Ciri-ciri Binatang Jasas Yang disebutkan Rasulullah Terkait Dengan Binatang Yang Mematamatai Dajjal Tubuhnya Penuh Dengan Bulu Ini Disebutkan Dalam Surat Anamal Ayat 82 Binatang Ini Seperti Ini Dan Tidak Pernah Jauh Dari Membasai Tubuhnya Dan Dia Pun Makan Dari Makan Ikan Laut Maka Dia Tidak Pernah Jauh Dari Pantai Seperti Ini Nah Binatang Inilah Yang Mengajarkan Prasasti Kepada Mengajarkan Akidah Tauhid Kepada Samiri Samiri Muda Nah Panel Yang Ketiga Satu Ini Kedua Ini Ketiga Ini Yang Keempat Hanya Engkau Saja Yang Ketiga Engkau Diurus Oleh Jibril Karena Itu Janganlah Engkau Menghianati Janjimu Dengan Allah Hanya Engkau Saja Di Pulau Ini Panel Yang Kelima Makanlah Dan Nikmatilah Makanan Minuman Yang Menjadi Rizki Dari Allah Sesuai Kendak Tidur Sesukamu Tapi Sembahlah Allah Dalam Berbagai Keadaan Dengan Tasbih Tasbih Keesaan Allah Kepadanya Yaitu Dengan Melaksanakan Solat Yang Diwajibkan Kepadamu Allah Lah Sang Raja Allah Yang Maha Esa Dia Tidak Berayah Dan Tidak Pula Berpunyai Anak Ini Saya Tergesa Mengetik Allah Tua Puhan Yang Maha Besar Dan Maha Agung Dia Yang Maha Raja Ada Tujuh Panel Panel Yang Ketujuh Bercerita Tentang Nabi Muhammad Panel Yang Kenam Itu Bercerita Tentang Nabi Nabi Dan Khusus Panel Yang Ketujuh Cerita Tentang Nabi Muhammad Jadi Dajjal Sudah Tahu Samiri Sudah Tahu Bahwa Akan Diutus Nabi Muhammad Di Akhir Zaman Dan Itu Nabi Yang Terbaik Makanya Dia Iri Nah Selesai Panel Ini Disampaikan Maka Binatang Sejasasa Berkata Wahai Samiri Saksikanlah Aku Telah Menunaikan Innanikud Fatu Ma Umirtuli Ma Umirtud Min Rabbi Demi Allah Saksikan Aku Sudah Menunaikan Apa Yang Dipintahkan Padaku Maka Sekarang Adalah Perintah Pertah Pertanyaan Dariku Untuk Apakah Beriman Pada Allah Dan Dari Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi 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 Jibril Maksudnya Apa Jawab Samiri Samiri Tidak Menjawab Lama Ditunggu Samiri Tidak Menjawab Sehingga Binatang Ini pun Pergi Dengan Menjerit Dengan Jeritan Yang Membuat Samiri Ini Pekak Telinganya Dua Kali Lagi Datang Lagi Kembali Kepada Samiri Dan Berkata Bidatang Jasa Sahih Ya Samiri Fahadal Jawab Haltu Minubillah Fatakunu Muminan Ajab Imanika Ila Yumil Kiamah Jika Aku Beriman Kepada Allah Maka Sungguh Aku Akan Menjadi Mumin Yang Menakjubkan Imannya Sesungguhnya Ajalmu Ditangguhkan Sampai Akhir Zaman Jika Aku Beriman Pada Allah Engkau Akan Menjadi Mumin Yang Menakjubkan Tapi Jika Aku Tidak Beriman Kepada Allah Dan Apapun Yang Diturunkan Pada Jibril Dan Terkutuk Sampai Hari Kiamat Nanti Tidak Juga Dijawab Pergi Lagi Binatang Jasa Sah Tadi Sambil Memekikan Suara Yang Pekikan Yang Keras Yang Ketiga Kali Yang Terakhir Dia Bertanya Kembali Dan Apa Jawaban Samiri Hei Jasasah Binatang Buruk Rupa Lihat Di Pulau Ini Tidak Ada Siapapun Kucali Engkau Dan Aku Dan Yakin Kalau Panel Ini Bukan Tentang Allah Yang Di Langit Sana Tapi Yang Disebut Allah Itu Saya Hei Jasasah Akulah Allah Itu Dia Menjerit Dengan Jeritan Yang Makin Keras Sampai Samiri Pun Menutup Kedua Telinganya Sejak Saat Itulah Binatang Itu Pergi Dan Berkata Inna Kedajal Inna Kedajal Inna Kedajal Engkau Adalah Pendusta Engkau Adalah Pendusta 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 Sampai Hilang Suaranya Saat Itulah Dajal Mendapatkan Gelar Eh Samiri Mendapatkan Gelar Dajal Jadi Siapa Nama Asli Dajal Samiri Dajal Artinya Al-Kazah Pendusta Bukan Singkatan Kedek Teng ditanyakan Usad Singkatan Nona Di Dajal Bisi Didawab Dajam Bujal Terang Baik Nah Sejak Saat Itulah Samiri Keluar Dari Pulau Itu Dan Dia Sudah Menyandang Gelarda Jal Pendusta Karena Dia Mengaku Tuhan Lupa Saya Menyampaikan Saya Babak Pun Sama Di Desa Nilayang Putra Parti India Selatan Ramah Mengatakan Kepada Para Deputinya Dia Mengatakan Panggillah Aku Dengan Panggilan Yang Kalian Sukai Panggillah Aku Krishna Panggillah Aku Yesus Bahkan Panggillah Aku Allah Maka Pengikut Saya Babak Dari Berbagai Agama Termasuk Agama Islam Tidak Sedikit Orang Islam Yang Menjadi Pengikut Saya Babak Dan Banyak Pengikut Saya Babak Di Indonesia Yang Menjadi Pejabat Tapi Saya Ngan Nganyebut Kalau Indonesia Model Jadi Gimana Solusinya Ganti Presiden 2018 Baik Tadi ke Jaman Nabi Isa Kita Belum Membahas Jaman Nabi Isa Ketika Nabi Isa Membongkar Kedusan Para Pendetasan Hedrin Pendetasan Hedrin Membuat Tipu Daya Apa Tipu Daya Dilakukan Pada Pendetasan Hedrin Karena Mereka Sudah Terbiasa Mengarang Cerita Tentang Kitab Kitab Allah Mereka Mengganti Sebuah Ayat Dari Tempat Lalu Mereka Menulis Ayat Dengan Tangan Mereka Lalu Mengatakan Ini Dari Allah Padahal Bukan Dari Allah Maka Mereka Pada Pendetasan Hedrin Membuat Dongeng Dongeng Tuhan Bingung Dan Dongeng Ini Terkait Dengan Sejarah Nabi Isa Al-Islam Sendiri Dia Memfitnah Nabi Isa Dengan Dongeng Ini Yaitu Dongeng Tuhan Bingung Dari Dongeng Inilah Muncul Keyakinan Agama Kristen Mau Dengar Pernah Saya Sampaikan Di Sini Baik Saya Ulang Kembali Boleh Saya Ulang Kembali Nah Apa Itu Dongeng Tuhan Bingung Nah Tuhan Kenapa Tuhan Bingung Nah Ini Aneh Kok Ada Tuhan Bingung Kalau Saya Bingung Wajar Karena Saya Bukan Tuhan Tapi Kalau Ada Tuhan Bingung Aneh Tapi Begitulah Pendetasan Hedrin Yahudi Kenapa Tuhan Bingung Bingung Memikirkan Adam Atau Marah Tuhan Maka Ketika Tuhan Akan Menghukum Adam Tuhan Menahan Tangannya Dan Tuhan Berpikir Adam Ini Makhluk Adam Ini Manusia Yang Lemah Kalau Aku Pukul Dengan Satu Tuhan Tanganku Pun Dia Akan Mati Hancur Kesakitan Berarti Aku Kejam Kepada Adam Kalau Aku Tahu Dia Akan Melanggar Harusnya Aku Tidak Ciptakan Adam Maka Bingung Tuhan Antara Menghukum Dan Membiarkan Adam Apa Bingungnya Hukum Jangan Hukum Jangan Bingung Tuhan Laman Orang Bingung Mungkin Berhari-hari Tapi Tuhan Kalau Bingung Bertahun-tahun Jengkuma Kalau Kita Bingung Begini Kalau Tuhan Seperti Gimana Pulang Anting Akhirnya Tuhan Menemukan Ide Dan Ini Ada Sampai Ke Akidah Orang Syiah Al-Bada Ada Sepuluh Akidah Syiah Salah Satunya Yang Kedelapan Al-Bada Yaitu Tuhan Pernah Tidak Tahu Sesuatu Lalu Tuhan Ingat Sesuatu Maka Saya yakin Betul Kalau Syiah Juga Adalah Agama Ciptaan Dajjal Tolong Saksikan Saya Mengatakan Demikian Karena Saya Berdebat Dengan Mereka Dan Saya Sudah Pelajari Akidah Ini Beberapa Sedikit Tapi Saya Makin Yakin Ini Agama Ciptaan Dajjal Yahudi Baik Lanjut Sama Mana Tadi Tuhan Bingung Akhirnya Tuhan Punya Ide Ketika Tuhan Menemukan Ide Tuhan Berteriak Eureka Eureka Tuhan Punya Ide Apa Ide Aku Kan Tuhan Tuhan Itu Imortal Kalau Begitu Aku Saja Yang Dihukum Jangan Adam Baik Kalau Begitu Aku Harus Menjilma Menjadi Manusia Jibril Sini Jibril Baik Tuhan Ada Apa Tuhan Jibril Tulis Maklumat Tuhan Baik Tuhan Jibril Buka Laptop Ketik Maklumat Tuhan Titik Dua Satu Apa Tuhan Catat Maklumat Tuhan Nomor Satu Tuhan Menjilma Menjadi Manusia Baik Tuhan Nomor Satu Tuhan Menjilma Menjadi Manusia Eh Kalau Salah Ketik Di Deletel Berikutnya Tuhan Bingung Lagi Kalau Aku Menjilma Menjadi Manusia Bagaimana Aku Hadir Ketengah Tengah Manusia Kalau Aku Muncul Begitu Saja Manusia Tidak Akan Percaya Dengan Keberadaanku Kalau Begitu Aku Harus Lahir Secara Normal Baik Jibril Maklumat Nomor Dua Tuhan Lahir Secara Normal Baik Tuhan Ditulis Tuhan Lahir Secara Normal Berikutnya Bingung Lagi Tuhan Kalau Aku Lahir Secara Normal Siapa Wanita Yang Layak Melahirkan Tuhan Bingung Tuhan Boroning Di Sana Di Bethlehem Di Palestine Di Istiqomawai Loba Gimana Siapa Tuhan Akhirnya Jibril Ngasih Masukan Tuhan Boleh Saya Masukan Apa Jibril Hebat Tuhan Dikasih Masukan Sama Jibril Tuhan Saya Ingin Masukan Apa Jibril Anda Pernah Mengutus Saya Ke Bethlehem Ada Sebuah Desa Bernamanya Zaret Disana Ada Seorang Wanita Suci Yang Sejak Lahir Sampai Sekarang Terlindung Dengan Kesucian Dari Sisimu Ya Tuhan Siapa Dia Jibril Masa Tuhan Tuhan Tidak Tahu Aneh Begitulah Yahudi Begitulah Penetasan Hedrin Siapa Dia Jibril Mariam Binti Imran Tuhan Hidupnya Penuh Dengan Kesucian Hanya Ibadah Kepadamu Di Betul Maqdis Ya Jibril Ihbit Ilal Ardi Kullah Li Adan Isang Fumin Ruh Hilaiha Jibril Turun Kamu Kepada Mariam Katakan Aku Akan Meniupkan Sebagian Ruhku Kepada Mariam Maka Itu Lalu Tuhan Meniupkan Sebagian Druhnya Kedalam Rahim Siti Mariam Maka Hamilah Siti Mariam Dan Lahilah Yesus Kristus Untuk Menebus Dosa Manusia Maksudnya Menggantikan Adam Dihukum Oleh Tuhan Intinya Mereka Ingin Membunuh Nabi Isa Karena Membongkar Kebohongan Pendetasan Hedrin Memasukkan Taurat Menjadi Talmud Supaya Tidak Ketahuan Dan Prosesnya Enak Untuk Membunuh Nabi Isa Dibuatlah Dongeng Kayak Gini Sebagaimana Para Ulama Ingin Dibunuh Dibikin Dongeng Nugelo Ngebunuh Para Ulama Nyambung Bisan Cerita Inilah Yang Berjudul Tadi Tuhan Bingung Maka Cerita Ini Dihasutkan Keraja Raja Romawi Salah Satu Raja Romawi Yang terbesar Yang terhasut Adalah Herodes Maka Herodes Pun Marah Kepada Nabi Isa Maka Dikejar Kejarlah Nabi Isa Nabi Isa Faham Dirinya Akan Dibunuh Maka Nabi Isa Mengembara Dari Satu Tempat Ketempat Lain Pengembaraan Dia Mengusap Bumi Dengan Pengembaraannya Diberi Gelar Al-Masih Itulah Ati Al-Masih Yang Mengusap Bumi Dengan Pengembaraannya Datang Nabi Isa Al-Isalam Kepada Satu Kaum Yang Sedang Mencuci Pakaian Nabi Tapi Kalian Tidak Pernah Mencucikan Hati Kalian Dari Dosa Dosa Kalian Siapa Engkau Berimanlah Kepadaku Dan Bersaksilah Aku Isa Bin Miriam Nabi Rasul Allah Untuk Kalian Aku Diotus Untuk Menyeru Kalian Beriman Kepada Allah Maka Berimanlah Mereka Salah Satu Yang Beriman Dari Mereka Adalah Barnabas Enam Orang Beriman Pergi Lagi Melakukan Pengembaraan Ada Maka Sembuh Itu Butanya Ada Orang Berpenyakit Sopak Diusap Sembuh Mengembara Lagi Bertemu Dengan Orang-orang Yang Sedang Memancing Ikan Nengar Anak Mancing Berjam Jadur Maka Nabi Seberkata Kepada Para Tukang Pancing Tadi Hei Bapak Bapak Tukang Pancing Kalian Sibuk Mencari Bekal Untuk Hidup Kalian Di Dunia Tapi Kapan Kalian Meluangkan Waktu Kalian Mengumpulkan Bekal Untuk Akhirat Kalian Siapa Anda Aku Isa Bin Mariam Al-Masih Utusan Allah Aku Diutus Untuk Menyeru Kalian Beriman Kepadanya Maka Nabi Isa Pun Memberikan Wujangan Pada Mereka Mereka Pun Beriman Enam Orang Menjadi Pengikut Nabi Isa Salah Satu Dari Mereka Berlama Yekobus Maka Genaplah Jumlah Mereka Menjadi 12 Dan Mereka Disebut Hawari Di saat Nabi Isa Melakukan Perjalanan Menyelamatkan Diri Masuklah Judas Eskariot Alias Sami Samiri Ke Jaman Nabi Isa Nabi Isa Berkata Kepada Pengikutnya Hati-hati Iblis Masuk Ketengah Kalian Para Pengikutnya Menganggap Yang disebut Iblis Itu Jin Yang Faham Betul Yang dimaksudkan Iblis Itu adalah Judas Adalah Barnabas Barnabas Faham Jangan-jangan Si Judas Yang dimaksudkan Nabi Isa Betul Banyak Kesempatan Judas Ingin berhadapan Dengan Nabi Isa Tapi Selalu Terhalang Oleh Malikat Jibril Sampai Kadongkol Itu Judas Ingin berhadapan Dengan Nabi Isa Ketika Judas Kesini Nabi Isa Kesana Ketika Judas Kesana Nabi Isa Oh Kaditu Jadi Sampai Geram Itu Si Judas Terakhir Berkata Sampai Aku Ingin Bertemu Dengan Nabi Allah Dengan Rasulullah Makan Barnabas Menyampaikan Pada Nabi Isa Nabi Isa Mengatakan Pada Barnabas Hei Barnabas Katakan Belum Tiba Saat Perjumpaan Kita Perjumpaan Kita Nanti Di Akhir Zaman Oh Kata Nabi Isa Kepada Si Judas Ini Menguatkan Kalau Judas Itu Dajjal Betul Makin Kuat Lagi Ketika Ceritanya Dilanjutkan Tapi Jamnya Nih Nggak Cukup Lanjut Saya Ada Kajian Di Jatihandap Cicahum Baik Kita Percepat Sampai Di Suatu Saat Ketika Allah Melihat Judas Eskariot Ini Akan Berhianat Maka Allah Berfirman Kepada Nabi Isa Di Dalam Kur'an Ini Eh Maaf Ayat Sebelumnya Nah Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ayat Keberapa 62 Dan Dialah Allah Yang Telah Mendidurkan Kamu Di Waktu Malam Nah Wafat Disini Artinya Tidur Jadi Nabi Bisa Ditidurkan Dan Aku Akan Mengangkat Ke Sisiku Dan Aku Akan Mensuci Kau Dari Orang Kafir Ada Yang Menyebutkan Bahwa Mutohir Ini Allah Bersihkan Namanya Allah Tunjukkan Yang Bergelal Alam Masih Bukan Dajjal Tapi Nabi Isa Dan Aku Akan Menjadikan Orang Yang Ikutimu Lebih Kuat Dan Lebih Mulia Dari Orang Kafir Sampai Hari Kiamat Kemudian Kepadakulah Kembali Kalian Aku Akan Menghukumi Diantara Kalian Atas Apa Yang Kalian Perselisihkan Maka Nabi Isa Sebelum Allah Berfirman Begini Nabi Isa Berseru Kepada Kaum Ingat Kaum Tidak Lama Lagi Akan Datang Pada Kalian Kelak Diantara Kalian Ada Yang Berhianat Kepadaku Dan Dia Menghentikan Tempat Kedudukanku Maka Apa yang Terjadi Tidak Lama Kemudian Datang Seseorang Dari Pengikut Nabi Isa Yang Bernama Hawaryun Ini Yang Digelari Hawaryun Bersembunyilah Kalian Dan Bersembunyilah Anda Wahai Utusan Allah Sesungguhnya Herodes Dan Pasukan Romawi Mereka Dituntun Oleh Sanhedrin Pada Pendeta Yang Memasukkan Taurat Kita Untuk Datang Menyambeli Apa Membunuh Kita Maka Nabi Musa Memerintahkan Semua Hawaryun Bersembunyi Nabi Isa Pun Bersembunyi Nah Nah Di saat Di saat Itulah Herodes Datang Dan Pasukan Romawi Herodes Berkata Aku tahu Kalian Bersembunyi Di Sekitar Sini Siapa Di antara Kalian Yang Mau Memberitahukan Kepadaku Dimana Al-Masih Bersembunyi Aku Akan Menjadikan Dia Patih Kerajaanku Dan Aku Akan Mengangkat Dia Sepertiga Harta Kerajaanku Ada Yang Tergiur Dari Mereka Yang Bersama Nabi Isa Siapa Yudas Eskariot Yudas Keluar Memberitahukan Pada Herodes Dimana Nabi Isa Bersembunyi Mari Ikuti Aku Aku Tahu Dimana Al-Masih Bersembunyi Maka Ketika Dia Masuk Ketempat Nabi Isa Bersembunyi Disini Allah Berfirman Seperti Ini Maka Nabi Isa Pun Ditidurkan Allah Dan Diangkat Kemat Laul A'la Kita Tidak Tahu Dimana Tempat Mat Rasul Tidak Menyebutkan Ketika Yudas Masuk Culang Cilung Dia Apa Culang Cilung Bahasa Inggris Pelang Pelongo Kemana Isa Bint Mariam Tadi Ada Disini Disitulah Allah Merubah Wajahnya Menjadi Isa Bint Mariam Quran Surat Anis Ayat 157 Dan Perkataan Mereka Dan Klaim Para Pendetasan Hadrin Disini Kembali Kepada Para Pendetasan Hadrin Mereka Tidak Membunuhnya Berarti Mati Tidak Nabi Isa Tidak Kan Tidak Dibunuh Lalu Siapa Yang Disalib Apakah Nabi Isa Bukan Siapa Tapi Orang Yang Allah Serupakan Dengan Isa Siapa Yang Allah Serupakan Yudas Eskariot Alias Samiri Alias Dajjal Diserupakan Wajahnya Menjadi Nabi Isa Maka Ketika Yudas Datang Kembali Kepada Herodes Siapa Yang Ditangkap Si Yudas Inilah Yang Ditangkap Mana Isa Bin Mariam Nyampur Ditewak Dia Kok Aku Yang Ditangkap Aku Bukan Isa Aku Yudas Yang Menunjukkan Kamu Tadi Jempek Banget 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 Isa Tak Suara Manet Suara Isa Ditangkaplah Yudas Dan Disalib Ketika Dia Ditidurkan Untuk Disalib Dia Melihat Nabi Isa Dinaik Ke Langit Diangkat Di saat Itu Yudas Berseru Eli Eli Lama Sabachtani Ada dalam Bibel Tuhanku Tuhanku Kenapa Kau Tinggalkan Aku Jadi Tuhan Bahasa Ibradinya Eli Cuma Di Indonesia Tuhan Menjadi Timnas Sepak Bola Eli Iboy Tuhan Main Bola Ini Menunjukkan Kalau Nabi Isa Diangkat Dengan Fisiknya Buktinya Yudas Kok Bisa Melihat Nabi Isa Diangkat Kalau Cuma Ruh Kenapa Bisa Dilihat Berarti Nabi Isa Diangkat Dengan Fisiknya Maka Kemudian Dibangunkan Si Yudas Diarak Ke Bukit Golgota Golgota Artinya Tengkorak Ke Bukit Itulah Yudas Diarak Karena Salibnya Tinggi Salibnya Kadang Digotong Kadang Dia Menuk Begini Herodes Memegang Pedang Di Tangan Kanannya Old Testamin Perjanjian Lama Di Tangan Kirinya Itu Pedang Ditusuk Tusukan Ke Tubuh Yudas Ketika Menusuk Tubuh Yudas Yang Dikira Yesus Dikira Nabi Isa Darah Bercucuran Diminum Itu Darahnya Oleh Para Pendetasan Hedrin Dan Tentara Romawi Kenapa Jika Ada Bagian Tubuh Yisa Bin Maryam Yesus Kristus Dalam Tubuh Kita Bersatu Dalam Tubuh Kita Maka Holy Water Ini Yang Menyebabkan Lahirnya Agama Kristen Ada Tujuh Rukun Rukun Yang Kelima Rukun Meminum Air Suci Di Bawah Di Depan Patung Bunda Maria Ada Seloki Itu Cairan Warna Merah Darah Itu Diganti Dengan Sirup Koko Pandan Marjan Kan Sama Merah Nah Banyak Tusukan Pedang Menusuk Tubuh Yudas Dagingnya Terkelupas Diambil Dimakan Jadi Rukun Agama Kristen Yang Ketiga Ekaristi Kusti Kudus Rukun Memakan Tubuh Tuhan Kalau Sekarang Ketika Kebaktian Selasih Berbaris Mereka Untuk Keluar Pendeta Berdiri Di Tengah Mereka Berbaris Menerima Roti Haleluya Am Keluar Nah Itu Rukun Ketiga Agama Kristen Lihat Kalau Mereka Kebaktian Di Gereja Nah Ini Yang Dimaksudkan Rasulullah Sallallam Yang Membuat Saya Yakin Kalau Yudas Itu Dajjal Tadi kita Berlanjut Belum Selesai Kita Belum Membahas Dajjal Sebelum Rasulullah Nanti Kita Bahas Dajjal Setelah Rasulullah Sallallam Sampai Kekinian Seperti Apa Dajjal Panitia Nanti Kita Bertemu Lagi Panitia Dalam Kasanah Da'wah Episode Kedua Episode Kedua Nah Lima Menit Lagi Ini Yang Membuat Saya Yakin Kalau Yang Disalib Itu Dajjal Mudah Mudah Orang Kristen Yang Mendengar Sampai Keluar Rasulullah Bersabda Tidaklah Allah Mengutus Seorang Nabi Pun Dari Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Kecuali Mereka Akan Menasihatkan Memperingatkan Kaumnya Tentang Bahaya Fitnah Dajjal Aku Akan Berita Kauan Hari Ini Kepada Kalian Sesuatu Yang Belum Pernah Mereka Sampaikan Sesungguhnya Dajjal Pecak Sebelah Mata Kanannya Dan Allah Tidak Pecak Ingat A'war Disana Bukan Buta Tapi Pecak Ada Orang Matanya Normal Tidak Bisa Melihat Disebut Apa Buta Tapi Kalau Ada Orang Matanya Rusak Sebelah Disebutnya Pecak Nah Dia itu Pecak Dia A'war Dalam Kamus Al-Munawir Artinya Pecak Kenapa Cuma Rasulullah Yang Menyebutkan Kalau Dajjal Pecak Mata Kanannya Kenapa Nabi Yang Tidak Menyebutkan Karena Peristiwa Pecak Sebelah Mata Kanannya Terjadi Setelah Nabi Isa Diangkat Herodes Dengan Pedangnya Tadi Menusuk-nusukkan Ketubuh Judas Salah Satu Tusukan Pedang Itu Mengenai Mata Kanan Judas Eskariot Di saat Itulah Dajjal Kehilangan Mata Kanannya Jadi Dajjal Normal Dengan Kedua Mata Sejak Lahir Kapan Dia Kehilangan Mata Kanannya Di saat Dia Disalib Di saat Perayaan Pasca Itulah Yang disebut Peristiwa Pasca Makanya Cuma Rasul Yang Tahu Karena Rasul Allah Berikutnya Setelah Nabi Adalah Beliau Nabi Muhammad Maka Dikuburkanlah Si Judas Eskariot Barnabas Ingin Membuktikan Kalau Dia Dajjal Akan Aku Gali Setelah Tiga Hari Tiga Malam Kalau Dia Ternyata Masih Hidup Berarti Dia Dajjal Setelah Tiga Hari Tiga Malam Diam Diem Barnabas Menggali Kuburan Judas Dan Judas Masih Hidup Maka Yakinlah Barnabas Kalau Judas Itu Dajjal Terakhir Yang Dia Tunggu Adalah Judas Mengaku Isa Bin Mariam Diobati Bertahun Tahun Hingga Sembuh Penyakitnya Nah Ketika Barnabas Bekerja Dengan Perkakasnya Datanglah Judas Eskariot Dan Menepuk Mejanya Hey Barnabas Saksikanlah Aku Ini Isawin Mariam Betul Kamu Tidajjal Pergi Kamu Kenapa Tidak Dibunuh Karena Yang Membunuh Nanti Nabi Isa Maka Judas Eskariot Pergi Diusir Oleh Barnabas Maka Judas Singkat Singkat Dia Punya Banyak Pengikut Ketika Dia Membuat Bahtera Para Pengikut Bertanya Wahai Tuhan Ku Dengan Untuk Apa Kita Membuat Perahu Ini Bahtera Ini Kita Akan Berkeliling Dunia Kita Akan Taklukan Dunia Dengan Perahu Yang Kita Naiki Kita Akan Taklukan Lautan Ini Dan Tidak Ada Negara Kecuali Mereka Akan Tunduk Kepada Kita Wahai Paduka Tuhan Untuk Keliling Dunia Kita Butuh Logistik Kita Butuh Perbekalan Coba Kalian Lihat Banyak Kapal Yang Lalu Lalang Kesana Kemari Mereka Pasti Bawa Logistik Kita Bajak Mereka Kita Ambil Logistik Mereka Untuk Bekal Kita Maka Munculah Sosok Yang Kemudian Mata Yang Pecak Ditutup Sebelah Tangannya Yang Tetanus Karena Dicalip Diamputasi Diganti Begini Dan Dia Pun Menggunakan Topi Untuk Menutup Luka Luka Di Wajahnya Maka Jadilah Jake Sparrow The Pirates Of Caribbean Nah Jadilah Bajak Laut Lihat Simbol Bajak Laut Tengkorak Tengkorak Adalah Simbol Bukit Golgotha Tempat Dimana Samiri Alias Dajjal Dikuburkan Penuh Dengan Tengkorak Disana Mengembaralah Dia Kesetiap Dunia Dan Sampailah Dia Di Segitiga Bermuda Segitiga Bermuda Adalah Area Lepas Pantai Yang Dihubungkan Oleh Tiga Titik Puerto Rico Florida Dan Bermuda Disitu Ada Tempat Dimana Iblis Membuat Singgah Sananya Disitulah Pertemuan Terjadi Antara Iblis Yang Bernama Ajazil Dengan Dajjal Yang Bernama Samiri Pertemuan Ini Yang Ditunggu Tunggu Oleh Iblis Sejak Turun Kemuka Bumi Dan Iblis Berkata Kemarilah Sam Sam Samiri Sam Dirangkul Dia Dan Iblis Pun Berkata Hari Ini Adalah Hari Yang Aku Tunggu Tunggu Sejak Aku Diturunkan Dari Surga Ke Dunia Dimana Aku Dipertemukan Dengan Saudara Kembarku Panggil Dia Oleh Kalian Sebagai Paman Sam Amerika Amerika Adalah Negara Bentukan Yahudi Negara Bentukan Dajjal Ada Satu Perjanjian Yang Mengerikan Antara Iblis Dan Dajjal Saat Itu Dimana Iblis Ceramah Dengan Cemara Ceramah Yang Menakutkan Salah Satu Ceramah Berisi Aku Akan Berikan Yerusalem Kepada Hamba Hambaku Yang Akan Menanti Kedatanganku Di Akhir Zaman Berarti Yerusalem Diserahkan Kepada Israel Itu Sudah Ada Dalam Jamji Pertemuan Antara Iblis Dan Dajjal Donald Trump Hanya Menyampaikan Jadi Pemanjang Lidah Iblis Dan Isi Perjanjian Ikatan Perjanjian Antara Iblis Dan Dajjal Yang Mengerikan Ternyata Semua Konspirasi Termasuk Geopolitik Di Indonesia Ada Di dalam Isi Perjanjian Iblis Dan Dajjal Kade Direvisi Saya Yakin Karena Salah Satu Yang Dienginkan Membentuk Persatuan Dunia Yang Dibingkai Dalam Ikatan Nama The New Order Tata Dunia Baru Maka Negara Negara Dunia Adalah Sedo Government Di dalam Kendali Iblis Dan Dajjal Yang Oleh Orang Yahudi Digambarkan Dengan Handshake Of Illuminati Seperti Apa Simbolnya Ini Dia Siapapun Yang Mengangkat Tangannya Seperti Ini Berarti Dia Komitmen Dengan Iblis Dan Dajjal Ustaz Dulu Saya Pernah Poto Kelas Ustaz Cis Cis Aduh Ustaz Gimana Saya Harus Sahad Lagi Ya Sini Sahad Lagi Sini Ada Yang Pernah Yang Sahad Lagi Saya Sakit Kan Ayo Pernah Kalian Inilah Simbol Siapapun Yang Akan Menjadi Pengikut Iblis Dan Dajjal Dan Inilah Yang Dilakukan Oleh Para Pemimpin Pemimpin Negara Hatta Pemimpin Pemimpin Kota Di Seluruh Dunia Sampai Ketingkat Wali Kota Mereka Bisa Terkenal Mereka Komitmen Kepada Iblis Dan Dajjal Maka Nama Mereka Akan Diorbitkan Dalam Waktu Singkat Betulkah Demikian Jangan Salah Ini Adalah Propaganda Iblis Dan Dajjal Hari Dan Inilah Bagian Dari Fitnah Dajjal Lalu Apakah Ada Keterlibatan Konspirasi Ini Di Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Gubernur Ada Loh Nggak Percaya Oke Nanti Kita Bahas Ilmu Atau Disini Nanti Episode Yang Kedua Beg Itu Dulu Barangkali Walaupun Ini Tidak Langsung Berhubungan Dengan Handshake Of Illuminati Seperti Ini Ada Satu Lagi Tapi Ini Agak Panas Kalau Ditampilkan Kecuali Nanti Setelah Pemilu Presiden Selesai Itu Dulu Ini Pembahasan Dajjal Sebelum Rasulullah Diotus Nanti Kita Bahas Pitnah Dajjal Setelah Rasulullah Diotus Setelah Rasul Diotus Sampai Sekarang Itu Bagian Keduanya Insyaallah Dimana Insyaallah Mungkin Disini Atau Di Al-Murabi Atau Di Al-Latif Terima Kasih Yang Benar Dari Allah Yang Assalamualaikum 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 Assalamualaikum